selamat menikmati jadi saking dangkalnya perairan di Pulau Bunta kita harus ober ke kapal kecil yang lainnya jadi kapal besar kita ober ke kapal selamat menikmati Allah huli, Allah huli ilham al-walim Allah huli, ilham al-walim Allah huli, ilham al-walim salu ala azal nabi wa mu'mad salu ala salu ala azal nabi wa mu'mad salu ala la ulid al-walim wa mu'mad salu ala ulal nabi wa mu'mad salu ala ulid al-walim wa mu'mad salu ala salu ala salu ala azal nabi wa mu'mad salu ala salu ala ala nabi wa mu'mad salu ala la ulid al-walim salu ala ala nabi wa mu'mad salu ala salu ala salu ala salu ala 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 salu ala 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 Selamat siang, kita baru saja berada di Pulau Bunta. Berbetulan saya sedang berada dengan PJ di daerah Pulau Bunta sendiri. Jadi gimana harapan depan mengenai Pulau Bunta? Pulau Bunta ini kan merupakan salah satu gampung dari Pulau dan Naci Besar. Cuma letaknya kita terpisah dari Naci Besar di Pulau Bunta ini. Itu kita banyak, sebenarnya banyak spot-spot wisata di sini. Cuma masih perlu pembenahan. Karena sebenarnya pembenahannya itu kita punya keterbatasan juga dalam berbenah ini. Yang pertama, sumber air tidak ada. Sumur-sumur di sini ada beberapa sumur dalam kondisi kering. Habis itu kondisi masyarakat juga untuk kembali berdomisili di sini. Agak kesulitan itu tadi karena tidak ada sumber air. Habis itu kita juga di sini keterbatasannya juga ini. Kemarin kan sebelum dibuat dermaga baru itu, dermaga kita setiap musim timur ya? Timur. Musim timur yang badainya besar. Hancur. Ya, dermaganya hancur. Jadi sudah beberapa tahun dermaga yang dibuat yang dermaga apungtu. Setelah diperbaiki, setiap musim itu badai. Badai telang lagi, tusak lagi. Jadi tahun ini, Alhamdulillah kita sudah buat yang permanen. Sudah-sudahan ini bisa bertahanlah sampai seterusnya. Jadi kalau masalah dermaga ini, mudah-mudahan satu masalah sudah teratasi. Ini tinggal memikirkan mengenai sumber air. Jadi kami sangat mengharapkan pemerintah Aceh atau pemerintah Aceh besar punya perhatian untuk mendukung sumber air. Yang kedua itu, pasang transportasi kita kesini kan mobilitas penduduk yang kesini kan agak bernambat ya. Karena kekurangan, kekurangan apa itu ya, sarana juga. Sarana juga. Jadi biayanya juga mahal kok kesini. Jadinya kan kalau ada transportasi yang baik. Jadi kan kita nyambung boat juga kali kedua. Harus apa tuh? Harus dilansir ya? Lansir ya. Tapi setelah saya amati dari udara, ada beberapa sisi pantai yang sangat indah di Pulau Buntah ini. Jadi saya rasa air untuk one day trip bukan permasalahan yang besar. Dan potensi untuk di Pulau Buntah sangat menjanjikan. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat destinasi indah Pulau Buntah, nanti akan kita tayangkan. See you. Selamat menikmati.